. TNI telah mengonfirmasi dan ramil Aradide Letda Infantri Oktovianus Sugarli tewas akibat ditembak Organisasi Papua Merdeka, OPM. Oktovianus Sugarli ditembak di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Kamis, 11 April 2024. Kapendam Cenderawasi Letkol Infantri Candra Kurniawan memastikan aparat TNI dan Polri saat ini tengah memburu gerombolan OPM pelaku pembunuhan dan ramil. Sebelumnya Oktovianus ditemukan tak bernyawa di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, kejadian bermula saat almarhum keluar dari Makoramil Aradide pada Rabu, 10 April 2024, sore. Dan ramil pergi ke pelabuhan kampung Pasir Putih hendak mengambil barang di pelabuhan. Namun sampai Kamis, 11 April 2024, pagi almarhum tidak juga kembali. Warga menemukan jenazah dan ramil sekitar jam 8 WIB. Warga langsung menghubungi rombongan Natalis Degi. Gabungan anggota Satgas TNI Polri datang mengevakuasi jenazah dan ramil. Selanjutnya, jenazah dan ramil langsung dibawah ke Koramil. Korban mengalami luka sobek di bagian belakang kepala akibat terkena senjata tajam. Sedangkan sepeda motor yang dikendarai dan ramil hilang. Diketahui korban ditembak TPNP BOPM, saat korban melintasi jalan menuju pelabuhan Pasir Putih, sekitar jam 16.30 WIB. Menurut informasi, korban ditembak oleh pasukan TPNP BOPM Kodap 13 ke Gepanipo Uda Paniai, di bawah pimpinan Mayor OCS Boma. Diketahui, sejumlah pasukan TPNP BOPM bersembunyi di sekitaran jalan menuju pelabuhan Pasir Putih, Jalan Transenarotali. Ketika korban melintasi jalan tersebut, korban langsung ditembaki namun tidak mengenai tubuh korban. Peluru mengenai kendaraan yang dikendarai korban, dan korban langsung jatuh terpapar di permukaan jalan. Sejumlah pasukan TPNP BOPM langsung datang dan dipukili dengan alat tajam sampai korban meninggal. Setelah memastikan korban telah meninggal, pelaku langsung kabur dan bersembunyi kembali. Jangan lal Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!